Hai semua, jumpa lagi Kali ini aku akan membuat sayur sop yang lain dari biasanya Bahannya tidak terlalu banyak Rasanya enak, dijamin Kalian pasti suka kalau coba Ini wajib banget kalian coba Mau tau cara buat dan bahannya? Nonton terus video ini sampai selesai Tapi sebelum itu, yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Siapkan panci yang agak besar Masukkan setengah ekor ayam yang sudah dipotong kecil-kecil dan dicuci bersih Masukkan 2 batang kayu manis Lalu tuang 1,5 liter air Lalu rebus ayam hingga mendidih dan masak Sambil menunggu ayam mendidih dan masak Kita siapkan bumbu halusnya 8 siung bawang merah 4 siung bawang putih 1 ruas jahe 2 ruas lengkuas 1 batang sereh Sebaiknya dipotong kecil-kecil 4 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai 1 sendok makan ketumbar bubuk Setengah sendok makan jintan yang sudah disangrai Setengah sendok telada bubuk Tambahkan sedikit air Lalu haluskan Kalau tidak punya blender atau joper Bisa dihaluskan manual ya Pakai ulekan Selanjutnya siapkan lagi blender Lalu masukkan kurang lebih 1 genggam kacang tanah yang sudah digoreng 1 butir telur yang sudah direbus Tambahkan air secukupnya Lalu blender hingga kacang benar-benar halus Siapkan wajan Lalu panaskan minyak secukupnya Lalu tuang bumbu yang sudah kita haluskan tadi Tambahkan setengah sendok makan garam Setengah sendok makan gula pasir Dan setengah sendok makan kaldu bubuk Tumis hingga bumbunya wangi dan tanah Selanjutnya Masukkan 1 buah wortel yang sudah diiris tipis-tipis Kedalam rebusan ayam Terus panaskan hingga wortelnya matang Setelah matang dan mendidih seperti ini Masukkan bumbu tumis tadi Usahakan minyak tumisannya tidak ikut masuk ya Biar kuahnya tidak terlalu berminyak Selanjutnya Masukkan juga kacang dan telur yang sudah dihaluskan tadi Tambahkan kurang lebih 3 lembar daun salam Terus aduk dan panaskan hingga sopnya mendidih Jangan lupa koreksi rasa ya Sudah pas atau kurang garam dan gula bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Menurut aku ini sudah pas Matikan kompor Jangan lupa subscribe Tekan tanda loncengnya Like dan komentarnya ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya